Pihak manajemen Persib Bandung menggelar dialog bersama perwakilan komunitas Boboto, Bomber. Pertemuan dilakukan di Geraha Persib, selasa tanggal 17 Oktober siang. Dari pihak Bomber, hadir Dian Purnama selaku ketua umum dan didampingi beberapa pengurus. Sementara dari PT Persib Bandung bermartabat, hadir Teddy Cahyono yang merupakan deputi CEO. Dialog tersebut membahas mengenai kehadiran supporter di stadion pada Laga Kandang. Dian Purnama menyebut bahwa pihaknya siap untuk kembali bersinergi dan hadir ke stadion. Menurutnya Bomber sudah bersedia menjadi pioner komunitas Boboto untuk kembali ke stadion. Pada awal musim ini, komunitas Boboto memilih menepi karena naiknya harga tiket, fasilitas yang tidak memadai dan tidak sepakat dengan distribusi tiket komunitas. Bomber siap menjadi pionir komunitas Boboto untuk bersinergi dan kembali ke stadion untuk mendukung tim Persib dalam pertandingan Kandang, ujar Dian dalam rilis yang diterima dari Persib Bandung. Untuk merealisasikan rencana Bomber kembali ke stadion dan memadati tribun, Dian ingin pihak klub bergerak membantu anggotanya dalam verifikasi akun. Karena pembelian tiket Laga Kandang hanya dibeli secara online di apps Persib. Saya menginstruksikan pada anggota Bomber Salam Dunia untuk bisa melakukan verifikasi akun Persib sesegera mungkin agar dapat mendukung Persib secara langsung di stadion. Dan, lanjutnya, rencana ini tentunya mendapat sambutan yang positif dari Teddy Cahyono. Karena dukungan Boboto juga tentunya dibutuhkan oleh tim dalam bertanding di Kandang. Apalagi Maung Bandung sedang berada dalam tren positif di Liga 1 2023-2024. Kita sepakat mendukung Persib sesuai tugas dan peran masing-masing, kata Teddy Memungkasi. Terima kasih telah menonton! Persib Bandung kedatangan Tyron Del Pino pada sesi latihan Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tyron akan menjalani pemulihan kebugaran di Persib pasca melewati fase kritis atas cedera tendon Achilles yang didapat ketika debut di Liga 1 2023-2024 bersama Persib. Ia mengaku senang bisa kembali bersama Persib. Gelandang asal Spanyol itu akan berusaha profesional, dan punya tanggung jawab besar pasca menepi lama karena cedera. Pemain yang mengenakan nomor punggu 10 ini mengaku masih membutuhkan waktu untuk fit sepenuhnya. Saya senang bisa kembali setelah 3 bulan, jadi saya merasa rindu dengan sepak bola dan sesi latihan bersama tim. Kondisi saya bagus, saya merasa sudah membaik. Tapi normal, masih butuh waktu. Saya senang berada di sini, kesannya. Walaupun masih punya kontrak di Persib hingga akhir musim Liga 1 2023-2024, namun masa depan Tyron masuk ke dalam tim berkompetisi masih tanda tanya. Kondisinya saat ini Persib sudah ditangani Bojan Hodak, bukan Luis Mila pelatih yang menginginkannya datang dahulu. Bojan Hodak masih belum menentukan sikap kepada Tyron. Sang pelatih butuh melihat kondisi dan kemampuannya bermain. Tyron mengaku sebelumnya ia tidak mengenal Bojan Hodak. Ya sekarang saya sudah mengenalnya, sebelumnya tidak. Saya berbicara dengannya sebelum latihan. Jadi saya senang bisa berada di sini dan saya hanya berlatih bersama tim. Setelah itu, kita lihat apa yang terjadi, ungkap Tyron. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!